Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang kawan-kawanku semua terima kasih sudah mengklik video ini saya lagi berada di area stasiun pasar minggu dengan tujuan ke kota Bogor naik komputer lain bagi kalian yang baru pertama kali berpergian dengan KRL harus memiliki kartu multi-trip yang bisa dibeli langsung di loket stasiun dengan harga Rp30.000 dan minimum pengisian sebesar Rp10.000 ini tarif KRL komputer lain tarifnya berbeda-beda ya sesuai dengan tujuan nah dari stasiun pasar minggu sampai ke stasiun Bogor hanya membayar 5.000 rupiah kartu multi-trip ini hanya bisa dipakai untuk satu orang dan anak yang tingginya belum 90 cm masih gratis kita tap-in kartunya dulu ya baru bisa masuk ke peron untuk mengetahui info selanjutnya dilihat video ini sampai habis ya dan jangan lupa selalu mensupport channel ajemful dengan cara memberi like komentar dan subscribe terima kasih kita sudah berada di dalam stasiun pasar minggu agar tidak nyasar dan tidak salah naik ke RL komputer lain sebaiknya kita baca dan perhatikan petunjuk arahnya peron 3 dan 4 untuk kalian yang ingin ke Manggarai Jakarta kota sedangkan untuk ke Bogor kita ke peron 1,2 depok, Mangro, dan Bogor bila masih belum yakin silahkan tanya langsung ke petugas posisi kita sudah berada di peron 2 tinggal menunggu KL datang Alhamdulillah Alhamdulillah KRL ke arah Bogor sudah datang ada peraturan dan pesaratan baru dari PT KAI terhitung dari hari Senin tanggal 12 Juni 2023 penumpang KL komputer lain diizinkan untuk tidak menggunakan masker jika dalam kondisi sehat dan tidak berisiko tertular atau menularkan COVID-19 tetapi di dalam KL tetap harus menjaga kebersihan dan tidak boleh makan dan minum kita siap-siap untuk turun ya ini sudah sampai di Stasium Kota Bogor semenjak diresmikan alun-alun kota Bogor akses keluar dan masuk Stasiun Bogor ada dua pintu yaitu pintu selatan dan pintu timur dari sini kita ke arah kiri jalan menuju ke pintu timur selamat datang selamat datang jika kalian ingin ke alun-alun dan ke kebun daya Bogor pilih akses pintu timur yang berada di sebelah kiri jadi yang ingin bersantai dan bermain di alun-alun kota Bogor lebih mudah dan tidak perlu memutar selamat datang selamat datang untuk keluar dari pintu stasiun jangan lupa nih kita tap out kartunya dulu ya bila lampunya sudah berwarna hijau tandanya pintunya sudah bisa terbuka nah tinggal dorong saja menjaga kebersihan dan kesehatan untuk diri sendiri biasakan selalu mencuci tangan keluar dari pintu timur stasiun Bogor kita bisa langsung dimanjakan dengan pemandangan taman kota yang luas dan menyejukkan mata dengan hamparan tumbuhan hijau serta merasakan udara yang lebih sejuk oke deh teman-teman sampai disini informasi yang saya sampaikan dan untuk review lengkap tentang alun-alun kota Bogor lihat di video selanjutnya ya jangan lupa selalu mensupport channel ajamkul dengan cara memberi like, komentar, dan subscribe ya terima kasih semoga video ini bermanfaat untuk kalian sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa